Kembali kami hadirkan informasi mengenai cuaca buruk kali ini di Semarang dimana banjir ini melanda wilayah stasiun Semarang. Pihak PTKI dan Pemkot Semarang terus mengoperasikan pompa di polder Tawang yang dibuang ke saluran irigasi yang terhubung ke Kalis Semarang. Meski demikian hingga kini stasiun Semarang Tawang belum bisa dilalui kereta api karena genangan di atas rel yang masih tinggi yaitu 15 cm. Begitu juga di jalur antara stasiun Tawang hingga stasiun Alastua yang masih mencapai 37 cm. KAI Daop 4 memutuskan untuk mengalihkan kereta api ke jalur selatan dan untuk menyurutkan air di area stasiun petugas mengerahkan sejumlah pompa. saluran mulai berkereta api ke jalur hingga taras tanaman. Nah ketika diесoke gerat, menyuruh ditrekking yang terhubung di lautnya dan Его sudah memberikan tetapi dari pantai lalu besar untuk mençohkan saya. Tidak ada yang melepaskan saya. Kalian adalah hanya mengembang dengan belasi manipulating jika bis 곡 Anda. Berkata dari perks untuk mencanakan kehidupan pintu ke dalamumpyaman yang Anda prowad. Sementara itu kita ke informasi berikutnya masih mengenai cuaca buruk ya Kita ke wilayah Jawa Barat ini karena hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat Sejak Rabu Malam membuat aliran kali ulu di Bekasi ini meluap Dan akibatnya ada ratusan rumah di dua desa yaitu di Kecamatan Cikarang Utara dan Kabupaten Bekasi terendam banjir Meskipun rumahnya terendam banjir sejumlah warga ini masih memilih tetap bertahan di dalam rumah mereka Guna menjaga barang-barang berharga milik mereka Warga pun berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat Sementara itu warga juga menganggap bahwa meminta pemerintah untuk penanganan lebih serius lagi Agar warga ini setiap turun hujan tidak mengalami kekhawatiran Karena akan banjir akibat pendangkalan kali Pemerintah curah hujan yang sangat tinggi ini mengakibatkan sebuah rumah Ataupun sebuah tebing di perubahan Sendang Mulyo Tembaleng kota Semarang ini mengalami longsor Selain mengakibatkan akses jalan terputus dan juga lima rumah terisolir Longsor juga sempat menyerat sebuah mobil yang diparkir di depan rumah warga Ya dan sebelum tebing amblas Ini seorang pemilik rumah sempat berupaya memindahkan kendaraan yang diparkir di depan rumahnya Namun saat mesin kendaraan dihidupkan Tanah terus bergerak sehingga pemilik mobil melompat dari atas kendaraan dan menyelamatkan diri Selain memutus akses jalan, lima rumah di perumahan Sendang Mulyo itu juga kini terisolir Dowo Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu Petang Usai warga menyentap buka puasa Akibatnya dua orang meninggal dunia dan puluhan warga terpaksa mengungsi Banjir bandang ini menerjang desa Wangandowo di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah Pada Rabu sekitar pukul 19 Usai hujan ras sejak siang hingga sore hari terjadi Warga yang baru saja berbuka puasa pada saat itu tidak menyangka air bah akan menerjang rumah mereka Akibatnya seorang ibu dan anak meninggal dunia terseret arus Korban adalah Warsila dan juga anaknya Siva yang berusia 10 tahun Air bah yang menerjang dua air bah ini berasal dari tanggul tempat penampungan air bah ku milik pabrik sepatu Tanggul tidak kuat menahan rasnya hujan yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut Konstruksi tanggul berupa tanah merah juga tidak kuat menahan beban Oke kita akan berdiskusi menengah kondisi cuaca saat ini Dengan Guswanto ini deputi bidang meteorologi BMKG Dan juga nanti kami akan hadirkan laporan langsung dari rekan-rekan kami dari wilayah Semarang dan juga Pekalongan Kita sampai terlebih dahulu Pak Guswanto Selamat pagi Pak Guswanto Selamat pagi Pak Selamat pagi Bayu dan Syirah Salam sehat Oke Salam sehat juga Pak Guswanto Pak Guswanto kita melihat ada beberapa fenomena cuaca begitu Apakah ini tandanya bulan Maret kali ini menjadi puncak musim hujan Pak? Baik Mas Bayu Jadi sebenarnya kalau kita hitung puncak musim hujan itu sudah Februari yang lalu ya Saat ini itu sebenarnya menjelang musim pancarobah Karena kalau kita cara menghitung puncak musim hujan itu adalah jumlah curah hujan perdasarian Jadi curah hujan tertinggi itu dicapai pada waktu bulan Februari yang lalu Namun saat ini memang ada beberapa aktivitas dinamika atmosfer yang pertama misalkan seperti Padden Julian Oscillation Kemudian gelembang Kelvin, gelembang Rossby, Equator Ini masih kita prediksi aktif di wilayah Indonesia Dan ada juga kita mendeteksi adanya tiga bibit siklontropis 91S, 94S, dan 93P Namun kondisi perkembangan hari ini untuk 91S itu sudah bergerak mendekati Port Atau di sebelah barat Australia Sedangkan yang 94S saat ini sudah masuk ke wilayah Darwin Sedangkan 93P ini sudah lewat timur Sehingga kondisi tiga fenomena itu yang bisa menyebabkan beberapa peningkatan aktivitas cuaca ekstrim Seperti hujan lebat, angin kencang, dan kelembang tinggi Khususnya untuk wilayah-wilayah di Indonesia bagian selatan Seperti kalau kita lihat di Semarang, kemudian di Kupang, kemudian di Banten Dan kemudian ada juga yang kita lihat di Bali dan lain sebagainya Seperti itu Mas Bayu dan Mbak Sira Ya, Pak Gus Wanto ini diprediksi akan kurun waktu berapa lama cuaca ekstrim seperti ini Karena fenomena-fenomena tadi Baik, sesuai rilis BMKG dan press con yang dilakukan oleh Bupala BMKG kemarin Kita BMKG memprediksi bahwa ini akan berlangsung hingga tanggal 18 Nah, ini masih kita nanti tanggal 18 kita update kembali Namun kalau kita lihat dari dinamika atmosfernya Ini masih bertahan hingga tanggal 20-an Dan nanti dia jeda sekitar 2 minggu menuju tanggal 12 April Seperti itu Oke, baik Tadi Pak Gus Wanto sudah menyampaikan sampai tanggal 18 Tapi apakah intensitasnya juga akan semakin meningkat Atau menurun atau mungkin tetap stabil Nah, kami akan bahas sesaat lagi ya Karena kami harus jeda, kami akan kembali sehat lagi Terima kasih